Hai, gadget yang terbaik itu nggak harus memiliki spesifikasi tinggi, harga yang mahal, dan build quality yang mewah. Tapi titel terbaik itu bisa diberikan untuk gadget dengan fungsi yang optimal, performa yang mumpuni, dan value yang sangat baik. Dan itu berlaku untuk smartwatch yang satu ini. Smartband lebih tepatnya. Saya Depras, please join us and enjoy. Kita tahu bahwa Xiaomi selalu menghadirkan inovasi produk dengan fitur canggih di produk terjangkau mereka. Value yang membuat Redmi Smartband Pro ini tinggi adalah Redmi berani membawa fitur Always-On Display di kategori smartband. Meskipun watch face AOD-nya hanya satu, tapi setidaknya tampilannya netral. Bagi saya, AOD itu penting karena kita tidak perlu mengangkat tangan untuk melihat informasi waktu yang ada pada smartwatch kita. Dan yang lebih penting lagi, meskipun AOD-nya menyala, smartband ini masih bisa tahan sekitar 5 harian karena kita bisa menjadwal jam berapa saja AOD-nya menyala. Karena sudah membawa fitur Always-On Display, tentu saja layar smartband ini menggunakan AMOLED. Detail display-nya cukup tajam, warna vibrant, dan pilihan watch face-nya juga melimpah. User interface-nya mudah dimengerti, dan navigasinya cukup fluid. Ada beberapa fitur menarik di dalam menu smartwatch ini. Di antaranya, ada Female Health, di mana smartband-nya akan memberi informasi dan notifikasi cycles menstruasi untuk user perempuan. Kita bisa koneksikan smartband ini ke Strava atau Apple Health. Selain tentunya, dengan app sebawaannya Xiaomi, yaitu Xiaomi Wear App. Lalu dari segi build quality, bodi smartband ini kokoh. Terbuat dari plastik yang disebut Xiaomi Polica Pro Lactam. Namun perlu dinotis bahwa karena ini plastik, akan tetap bisa meninggalkan scratch mark jika tergores benda tajam. Bahan tali strap-nya sangat halus. Namun ada catatan pada bagian switch release strap-nya. Pada unit saya, jika band ini digunakan untuk berlari, ataupun pergelangan tangan yang memakai band bergerak cepat, ada bunyi yang sedikit mengganggu seperti fit and finish-nya tidak rapat. Untungnya, di bagian layar, ada sedikit lengkung di tiap ujungnya yang membuat kesannya mewah. Perlu diketahui bahwa unit yang saya review ini bukanlah unit resmi, karena Xiaomi Indonesia belum memasukannya secara resmi. Kamu bisa temuin di berbagai marketplace dengan mudah. Link-nya saya taruh di bawah jika kamu mau beli. Tapi saya harap, Xiaomi Indonesia memasukkan produk ini secara resmi. Karena berdasarkan hasil riset dari kanalis, pada kuartal ke-2 2021 kemarin, Xiaomi telah menjadi wearable band terlaris di dunia, mengalahkan penjualan Apple Watch, Samsung Watch, Huawei, Fitbit, dan lainnya. Kesimpulannya, Redmi Smart Band Pro ini adalah jam tangan pintar esensial yang best value. Fiturnya cukup lengkap, build quality-nya cukup solid, desainnya bagus, dan yang terpenting harganya terjangkau. Dan ini fun fact, kalau saya lebih sering memakai Redmi Smart Band Pro ini daripada OPPO Watch yang saya review kemarin. Karena beberapa hal di antaranya ease of use-nya, nggak perlu worry kehabisan baterai, dan fungsi esensialnya sudah memenuhi kebutuhan saya. Saya sangat merekomendasikan Smart Band ini. That's it, kalau mau diskusi atau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Saya Depras, feel free to subscribe. Until next time, Vesigards!